Baik lagi sama gue Kevin di channel Olasan.id Setelah libur lebaran yang cukup panjang, sekarang saatnya kita balik ke rutinitas Langsung aja, ada 3 berita panas yang menyeret nama perusahaan besar Seperti Envidia, Samsung, dan Intel Langsung gak perlu pakai lama lagi, masuk ke berita pertama Setahun terakhir harga semua kartu grafik meningkat Yang diperkirakan akibat permintaan untuk menambang koin digital seperti Bitcoin Tapi, ternyata dibalik itu semua, salah satu partner OEM Envidia melaporkan Kalau terdapat kelebihan suplai chip GPU Hal ini karena Envidia salah memprediksi trend mining yang ternyata terus menurun pada awal tahun 2018 Partner OEM Envidia seringkali kesusahan mendapatkan chip GPU terbaru dari Envidia Bukan tidak mungkin sekarang mereka akan membalas perbuatan Envidia tersebut Dengan cara mengembalikan chip GPU yang belum terpakai Diperkirakan ada sekitar 300 ribu chip GPU yang oversupply akibat tidak terserap oleh pasar Jadi, sepertinya jumlah chip GPU yang dapat diproduksi menjadi grafikat siap edar Lebih banyak dari permintaan Tapi, grafikat diproduksi dalam jumlah yang terbatas Apakah hal tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harga jual? Gua mencim konspirasi disini Dengan informasi oversupply chip GPU Envidia ini Bagaimana perkiraan kalian terhadap harga penjualan grafikat yang akan datang? Tinggalkan komentar kalian di bawah Berita selanjutnya adalah berita baik? Atau berita buruk tergantung kalian di pihak siapa? Samsung, Micron, dan SK Henix adalah 3 perusahaan yang memproduksi 90% chip deram secara global Ketiganya dilaporkan berpeluang mendapatkan denda yang sangat besar Jika terbukti melakukan aktivitas anti-kompetitif Atau yang lebih sering disebut sebagai aktivitas monopoli Sudah setahun sejak Biro Anti-Monopoli Tiongkok Mengunjungi Samsung, Micron, dan SK Henix mengenai harga direm yang terus meninggal Tapi, sepertinya hampir tidak ada perubahan karena harga direm sepertinya masih tetap tinggi Ketiganya sekarang sedang diinvestigasi oleh regulator Tiongkok di bawah kementerian perdagangan Jika ditemukan bersalah, ketiganya bisa didenda hingga 112 triliun rupiah Jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit Apapun hasilnya, semoga harga chip deram bisa terus turun Sehingga harga komponen komputer dan smartphone tentunya juga bisa ikutan turun Masuk ke berita panas tentang Intel? Bukan prosesor yang panas, tetapi CEO Intel, Brian Kranich, terbukti menjalin skandal hubungan panas dengan koleganya di Intel Hal tersebut memaksa CEO Intel, Brian Kranich, mundur dari posisi kursi tertinggi di Intel setelah bekerja lebih dari 30 tahun di perusahaan tersebut Meskipun dilaporkan hubungan tersebut adalah hubungan suka sama suka Kemunduran dirinya adalah akibat melanggar kebijakan Intel mengenai hubungan antar karyawan dalam perusahaan Yang berlaku untuk semua karyawan dengan tingkat manajer ke atas Untuk sementara, posisi CEO akan diserahkan kepada Bob Swan yang merupakan CFO Intel hingga didapatkan CEO yang sesuai Akibat skandal ini, harga saham Intel sempat turun sebesar 2 poin menjadi 52 USD pada 22 Juni 2018 Apakah dengan penggunaan diri Brian Kranich memiliki dampak inovasi pada produk-produk Intel ke depannya? Mengingat prosesor mereka sekarang sedang bersaing-singat dengan prosesor mirip AMD, yaitu Ryzen? Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah Untuk semua beritanya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi di bawah Seperti biasa, jangan lupa komentar kalian mengenai berita tersebut Terutama tentang harga VGA dan RAM yang sebenarnya bisa turun lebih rendah lagi Dan pastinya like dan subscribe channel Ulasan.id Untuk video tentang berita-berita update di dunia teknologi lainnya Gue Kevin dari timulasan.id See you in the next video Terima kasih telah menonton!